Intro Paket strategis siap tender pemerintah Aceh tahun 2019 lebih kurang berjumlah 1.782 dengan nilai 3,8 triliun dari total keseluruhan APBA tahun 2019 yaitu Rp17,1 triliun direncanakan paket-paket tersebut siap untuk dilakukan tender secepatnya sementara proses menerima dokumen persiapan pengadaan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ Pemerintah Aceh yaitu Biru Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dimulai pada tanggal 4 Januari 2019 bagi SKPA yang ingin mengajukan dokumen persiapan pengadaan barang jasa atau yang disingkat dengan DPP bisa langsung mengajukannya kepada Biru Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh atau BPBJ yang berada di lingkungan Komplek Kantor Gubernur Aceh Jalan Tnya Arief No. 219 Banda Aceh Adapun tahapan dalam pengajuan dokumen persiapan pengadaan barang jasa yang wajib dilakukan secara online dan offline adalah sebagai berikut Pertama, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen SKPA mengupload dokumen persiapan pengadaan atau DPP melalui aplikasi SPSE versi 4,3 yang terdiri dari harga perkiraan sendiri atau HPS, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja atau KAK, gambar, DED, dan rancangan kontrak serta syarat-syarat kontrak yang dibutuhkan Kedua, setelah selesai melakukan proses upload dokumen persiapan pengadaan DPP oleh KPA, PPK, SKPA, kemudian KPA, PPK, SKPA melalui petugas penghubung menyerahkan dokumen persiapan pengadaan tersebut secara offline ke Biru Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dengan terlebih dahulu dikelompokkan dan dimasukkan dalam map plastik menurut jenis pengadaannya antara lain warna hijau untuk konstruksi, merah untuk konsultasi, warna kuning untuk barang, dan warna biru untuk jasa lainnya Ketiga, pada saat menyampaikan DPP ke Biru Pengadaan Barang dan Jasa petugas penghubung terlebih dahulu melakukan registrasi daftar tamu Selanjutnya, tugas keamanan mengantarkan petugas penghubung SKPA pada tim penerima dokumen atau TPD Disinilah proses serah terima dokumen secara offline dari petugas penghubung SKPA dilakukan setelah tim penerima dokumen atau TPD menverifikasi kelengkapan dokumen yang dimaksud Selanjutnya, berkas hard copy yang telah diterima dan dijatakan lengkap oleh tim penerima dokumen atau TPD diagendakan oleh petugas tata usaha Dokumen tersebut kemudian diantarkan kepada Kepala Bagian Pemilihan Penyedia untuk diusulkan penugasan POKJA dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biru Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Biru Pengadaan Barang dan Jasa kemudian mendugaskan POKJA pemilihan penyedia untuk melakukan tender secara elektronik pada laman LPSE Pemerintah Aceh Namun sebelum pelaksanaan tender dilakukan, POKJA pemilihan penyedia terlebih dahulu wajib melakukan proses review dokumen persiapan pengadaan atau DPP dari SKPA yang disampaikan melalui aplikasi SPSE 4,3 Apabila dari hasil review POKJA dokumen dinyatakan tidak lengkap dan harus dilakukan perbaikan maka dokumen dikembalikan ke SKPA agar segera dilengkapi setelah lengkap baru disampaikan kembali untuk selanjutnya dilakukan proses tender Berpodoman pada Perpes 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, Pemerintah dan juga Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia Maka waktu proses pemilihan penyedia berdasarkan hari kerja dengan durasi waktu tender lebih kurang 33 hari kalender untuk tender metode pasca kualifikasi dan 58 hari kalender untuk tender prakualifikasi Berbeda dari aturan sebelumnya di mana proses tender dilakukan mengacu kepada hari kalender di mana untuk tender pasca kualifikasi hanya membutuhkan 16 hari kalender sedangkan metode prakualifikasi 35 hari kalender Alur ini menjadi sebuah informasi untuk mempermudah para penghubung SKPA dan juga diharapkan mampu untuk mendukung proses percepatan penandatanganan kontrak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!